. Pasca lama menghilang, Is Dahlia memang belum pernah bertemu dengan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Kini pasca pasangan itu pulang dari umroh, Is Dahlia akhirnya mengunggah potret pertemuannya itu. Meski tak mengunggah foto bertemu dengan Lesti dan Bilar secara langsung. Namun Is Dahlia mengunggah potretnya bertemu dengan Baby L. Ya pasca itu tiga bulan yang lalu, Is Dahlia memang belum pernah bertemu dengan Baby L. Kini Is Dahlia juga merasa kaget dengan perkembangan dari Baby L. Tampak Is Dahlia menggendong Baby L, sementara anak Lesti itu tertidur di pelukan wanita yang akrab di sapa bunda Is itu. Udah satu tahun aja nih bocilnya, tulis Is Dahlia. Hingga Is Dahlia memanjatkan doa untuk Baby L, semoga jadi anak yang soleh dan berbakti dengan orang tua Yanak Al-Fatih, sambung Is Dahlia. Hingga Is Dahlia mentek nama Lesti Kejora dan Rizki Bilar. Postingan itu juga dibagikan oleh Rizki Bilar dan Lesti Kejora. Namun Is Dahlia berusaha untuk memaklumi hal tersebut. Mungkin dia banyak kegiatan juga, kata Is Dahlia. Mungkin karena udah akur lagi sama suaminya, tanya awak media. Baguslah, jawab Is Dahlia. Bahkan Is Dahlia mengaku sudah lama tak bertemu dengan Lesti Kejora. Aku paling telponan aja, sebut Is Dahlia. Memang, rumah tangga ini kerap mencuri perhatian dan membuat banyak orang gemas terlebih karena masalah yang dialaminya beberapa waktu lalu namun berujung damai. Rupanya, Lesti pernah dengan wajah sang anak karena mendapatkan gen darinya. Ia mengaku akan lebih senang jika BBL memiliki wajah yang mirip dengan sang ayah. Aku mau keturunan yang baik, tuturnya dalam kanal Youtube Sule dilansir. Tapi ternyata, setelah lahir malah mirip saya, ujar Lesti Kejora. Eh, emang kamu kenapa? Hah, cantik juga, tegas Rizki Bilar. Setelah mendengar perkataan Lesti, Sule pun langsung dan memintanya untuk tetap menerima. Bahkan, untuk membuat Lesti percaya diri Sule sampai memujinya cantik. Memang kamu kenapa? Kamu kan cantik, kata Sule. Rupanya, Lesti menganggap bahwa Bilar adalah sosok blasteran yang yang lebih menarik jika dilihat. Kan kalau kakak, mukanya blasteran. Kalau saya kan Turki, turunan kidul. Hubungan Rizki Bilar-Lesti Kejora 2023, Roy Kiyoshi, saya mencium aroma cinta. Hubungan antara Rizki Bilar atau Mer-RB dengan sang istri, yakni biduan cantik bertubuh mungil, Lesti Kejora kini sedang mesra-mesranya. Tak terlihat di wajah Lesti Kejora dalam beberapa kali kesempatan, suka dan duka mereka arungi bersama, akibat pencemaran namanya dalam rumah tangga yang pernah dia alami. Namun, menurut penerawangan peramal Roy Kiyoshi di tahun 2023, biduk rumah tangga antara Rizki Bilar dan Lesti Kejora tetap akan menghadapi godaan dan cobaan. Namun tetap tak bisa dipatahkan oleh siapapun. Bahkan, dia mencium ada aroma cinta. Aku mencium aroma cinta, akan menjalani fase itu mau tidak mau, kata peramal yang pernah tersangkut kasus narkoba dalam tayangan di halaman Facebook Ad Chak Imin yang dikutip, Desember tahun 2022. Aku mencium aroma cinta, akan menjalani fase itu mau tidak mau, kata peramal yang pernah tersangkut kasus narkoba dalam tayangan di halaman Facebook Ad Chak Imin yang dikutip kemarin. Dalam ramalannya, tahun ini Lesti Kejora akan memutuskan jalan hidupnya bersama Rizki Bilar. Dan masih mencintai.